Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dasyat. Oke, apa kabar rekan-rekan beraniaga dan pebisnis di seluruh Nusantara? Semoga selalu sehat, terhindar dari wabah atau penyakit COVID-19. Itu harapan kita bersama. Dan kita tahu bersama bahwa kondisi perekonomian di Indonesia dari sejak adanya pandemi sampai sekarang ini masuk ke kuartal yang terakhir, kuartal keempat. Dan kuartal kedua dan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus. Di kuartal kedua itu kurang lebih 5-6 persen dan di kuartal ketiga diprediksi masih minus sekitar 3 persen. Itu salah satu pernyataan yang baru-baru ini dinyatakan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Oke, kemudian kita sebagai tenaga pemasar, sebagai pebisnis, apa yang harus kita lakukan? Di tengah kondisi perekonomian yang semakin terpuruk, akan tetapi kalau kita bisa melihat sekeliling kita masih ada pebisnis, masih ada salesman yang jualannya masih bagus. Nah inilah yang menarik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi bagaimana menjadi seorang salesman yang hebat? How to be a great sales, ya dalam kondisi pandemi. Ya kurang lebih beberapa minggu atau hari yang lalu saya mengadakan survei, kebetulan saya di Auto 2000 sebagai sales supervisor, ya saya melakukan survei terhadap salesman-salesman hebat dan para leader-leader yang mampu memimpin salesman tetap jualan di atas rata-rata, tetap jualan bagus. Dari survei yang saya lakukan dan juga pembelajaran dari buku yang terakhir saya baca, bahwa dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi yang terpuruk seperti sekarang, masih ada beberapa orang salesman yang tetap jualan hebat. Apa yang menjadi rahasianya, ya? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka tetap eksis, tetap bisa jualan. Ya meskipun menurun tapi mereka tetap masih di atas rata-rata. Berbeda dengan orang kebanyakan, ya kalau di dunia otomotif, ya jualannya rata-rata, ya satu, dua. Tapi untuk beberapa salesman yang hebat, dia masih bisa menjual 3, 4, 5, bahkan ada yang tembus double digit, ya. Kurang lebih dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada tiga faktor utama, ya. Yang mereka, yang menyebabkan mereka tetap jualannya tetap hebat. Yang pertama adalah optimistic mindset, ya. Ya, jadi bagaimana dimulai dari pola pikir selalu optimis, ya. Pola pikir optimistic mindset ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka yang tetap jualan bagus mempunyai pola pikir yang tetap positif, ya. Meskipun banyak hambatan, banyak tantangan, mereka tetap positif. Bahwa selalu ada peluang di setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua adalah mereka fokus, ya. Fokus pada peluang atau kesempatan yang ada di depan mereka. Atau bahkan, ya, jauh di depan mereka. Tapi mereka fokus, ya, terhadap peluang dan kesempatan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah di saat orang lain berkeluh kesah, di saat orang lain melakukan penundaan, mereka melakukan extra effort. Melakukan hal yang terbaik, ya. Mengeluarkan potensi yang terbaik yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka tetap berjuang, melakukan yang terbaik sehingga hasilnya juga menjadi hebat. Oke, kemudian faktor atau kunci yang kedua adalah mereka adaptif dan agile, ya. Adaptif. Mereka selalu sadar, ya, bahwa dunia penjualan berubah. Cara customer membeli berubah, ya. Terus kemudian cara pelanggan berbelanja itu berubah. Mereka sadar terhadap perubahan tersebut. Dan ketika mereka sudah sadar apa yang mereka lakukan, ya, mereka segera melakukan perubahan. Mereka segera beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga mereka bisa larut, ya, dalam perubahan itu. Dan bisa menjemput pelanggan-pelanggan mereka sehingga mereka tetap bisa mendapatkan order. Dan agile, ya. Jadi mereka juga responsif. Mereka itu menangkap peluang dengan cepat ketika pelanggan menghadapi, ya, suatu hambatan atau kendala. Mereka segera bisa memberikan solusi. Solusi yang terbaik buat pelanggan-pelanggan mereka sehingga akhirnya pelanggan tetap memutuskan untuk melakukan pembelian. Dan kemudian faktor yang ketiga yang mereka lakukan apa? Sehingga mereka tetap jualan hebat. Yang ketiga adalah massive action, ya. Apa artinya massive? Massive yaitu melakukan upaya yang besar. Melakukan upaya dari berbagai cara. Dan secara konsisten, terus mereka lakukan secara terus-menerus. Lakukan evaluasi, perbaikan, lakukan lagi, coba lagi, coba lagi dengan berbagai cara. Mana yang efektif, ya. Mereka akan memilih cara-cara satu atau dua atau tiga cara yang efektif. Dan mereka akan fokus ke sana. Ya, jadi menggunakan banyak cara. Terus kemudian memilih mana yang efektif. Itu yang mereka gunakan. Dan di sini, dalam massive action ini, kurang lebih ada dua sumber prospek utama, ya. Ketika kita berbicara tentang menjual di masa yang sulit ini, ya. Dua sumber prospek utama kita, ya. Ini dalam bisnis apapun, ya. Baik properti, ya. Otomotif, asuransi, atau apapun yang lain, ya. Bisnis apapun. Ada dua hal yang sumber prospek yang sangat penting. Yang pertama adalah database, ya. Yang pertama adalah database, ya. Database kita, itu adalah aset harta karun kita yang harus kita maksimalkan. Ya, kita kelola dengan baik, kita lakukan follow up dengan efektif, sehingga pelanggan-pelanggan kita ingat kembali dengan kita. Dan ketika mereka mempunyai kebutuhan, mereka akan melakukan pembelian ke kita, ya. Yang pertama, database. Yang kedua apa? Sumber trafik baru. Sumber trafik baru ini sekarang bukan lagi seperti zaman guru. Lewat pameran, ya. Lewat iklan di koran, ya. Terus kemudian lewat kanvasi, sudah nggak zamannya lagi. Sekarang adalah eranya, era internet, ya. Sumber prospek baru, trafik baru adanya di internet. Di media sosial, ya. Terus kemudian di, apa namanya, misalnya di Google traffic, ya. Terus kemudian banyak, ya. Banyak sumber-sumber dari berbagai lidi di internet, ya. Dua sumber utama ini kita harus bisa memanfaatkan, ya. Dua sumber utama ini kita harus bisa kelola dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan prospek jauh lebih banyak. Ketika kita berbicara tentang database, apa yang harus kita lakukan, ya. Bukan saatnya lagi untuk memfollow up WA atau SMS satu persatu. Bukan saatnya lagi kita hanya, ya, melakukan follow up satu, dua, atau tiga orang sehari. Tapi manfaatkan tools, ya, manfaatkan teknologi. Apa yang sekarang efektif yang kita bisa gunakan, ya. Misalnya menggunakan WA blaster personal, ya. Jadi akan menyapa ratusan bahkan ribuan pelanggan secara personal. Menyebutkan namanya, ya. Bisa juga menggunakan email blaster secara personal. Gunakan. Bukan dengan cara hard selling, jualan. Akan tetapi bagaimana kita bisa memberikan value kepada pelanggan kita. Misalnya tentang advice, tentang kesehatan, ya. Informasi tentang bagaimana hidup sehat, lebih bugar, ya. Baru misalnya ditambah di bawahnya adalah apa produk atau jasa yang kita jual. Ya, itu ketika kita ingin memanfaatkan database. Kemudian yang kedua, jika kita, ya, ingin mendapatkan traffic jauh lebih banyak di internet. Apa yang harus kita lakukan, ya. Yang harus kita benahi, yang harus kita lakukan, skill yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa membuat konten, ya. Baik di sosial media, ya, maupun di YouTube atau di Twitter, ya, IG atau Facebook, ya. Membuat konten ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita ingin membuat konten yang bagus, kita perlu menguasai juga tiga hal. Bagaimana kita bisa membuat tulisan yang menarik, ya. Copywriting atau storytelling. Terus kemudian membuat gambar-gambar yang menarik buat pelanggan kita. Dan yang ketiga, membuat video, ya. Ini adalah skill yang perlu kita kuasai. Ketika kita sudah menguasai tiga skill ini, ya. Cara yang harus kita lakukan ketika tadi menggarap database dengan WA dan email marketing atau WA blaster. Nah, ketika kita sudah bisa membuat konten yang bagus, penguasaan skill yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat iklan, ya, di sosial media dengan efektif. Ya, bisa di Google Ads, bisa di FD, IG, atau di YouTube. Bagaimana kita bisa membuat iklan yang anti boncos. Artinya dengan target, cost tertentu, kita bisa menghasilkan traffic yang tepat, sasaran. Dengan segmentasi yang tepat, sehingga mereka bisa membeli produk atau jasa yang kita jual. Demikian, ya, tenaga pemasar dan pebisnis di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Kembali bersama Harman Dasyat.